Intro Terima kasih, selamat pagi ASN seluruh Indonesia ketemu lagi di Kelajatim on TV. Kita akan berbincang dengan salah satu tokoh muda Indonesia, Kepala Lan, Bapak Dr. Adi Suryanto. Selamat pagi Bapak, terima kasih. Sebentar lagi kita akan berbincang dengan training terbaru industri 4.1. Mohon nggak Pak Adi, disampaikan ke seluruh ASN di Indonesia, updating forum training 4.1 yang kemarin Bapak sempat sampaikan supaya kita juga memahaminya. Kawan-kawan semua ASN di Sulawesi Indonesia, selamat pagi, selamat pagi. Kami sampaikan bahwa saat ini kan memang tangan kita sebagai bangsa dan juga negara ini diatapkan pada sebuah kompetensi. Kompetisi yang sangat luar biasa. Waktu itu akan dibutuhkan perubahan-perubahan, perubahan-perubahan inovasi. Apalagi sekarang kita berdepan dengan gelombang revolusi industri 4.0. Dimana salah satu cirinya adalah digitalisasi ekonomi, high tech. Maka dengan itu kita harus melakukan cara-cara baru bagaimana training untuk ASN ini kita perbahagia. Nah kira-kira himbauan Bapak singkat saja agar training-training, terutama training leadership, mengutamakan digitalisasi di era industri 4.0 tadi. Ya saya kira tidak hanya leadership training, tapi semua training-training untuk dikira teknis, dikatung surah maupun dikatung pimpinan, kita harus geser, kita harus gunakan IT, sehingga upah, ya sehingga semua ASN di Sulawesi Indonesia bisa menikmati, bisa mengikuti pembelajaran secara digital. Kita ketemu lagi ini di ruangan transit, kita akan memperbincangkan satu topik pendek tentang ASN Corporate University. Di forum ini sudah hadir para tokoh-tokoh nasional, ada Bapak Kepala Lan, Pak Adi, ada Pak Sekda, Pak Dr. Soekardi, juga Kepala Baden Diklat, ada Wakil Bupati, juga ada Perguran Tinggi dari UNER, juga dari UNTAK. Kita akan berbincang dengan beliau secara singkat komentarnya tentang ASN Corporate University. Kalau berbicara negasan ASN Corporate University, ini sebenarnya di latar belakang kami pada sebuah situasi di mana memang kita sekarang dihentikan pada kondisi, kita harus mencari cara-cara baru untuk mengembangkan potensi di ASN. Karena secara kelembagaan kita lihat bahwa lembaga-lembaga tingkat ada kurang lebih 700an lembaga tingkat di Indonesia. Ini bekerja masing-masing. Mereka tidak memiliki sebuah sistem informasi yang terbuka dan tidak saling bisa dimanfaatkan. Dan sesungguhnya, perbicaraan ASN Corporate University ini adalah merupakan cara kita mengintegrasikan resursus yang ada, pembangunan bagian dekat yang ada, sistem manajemennya kita juga coba integrasikan, sehingga perencanaan perubahan kompetensi ASN ini bisa terukur. Contoh saja sekarang kita ditanya, berapa sebenarnya anggaran yang dibutuhkan oleh pemerintah Indonesia untuk memenuhi 20 JP per tahun hak ASN untuk pengembangan kompetensinya. Itu tidak pernah bisa terjawab dengan baik, karena kita tidak punya database yang baik. Maka dengan ASN 20 University ini, maka manajemen penyelenggaraan pengembangan kompetensi akan kita integrasikan. Itu satu. Yang kedua juga kita akan kembangkan cara-cara baru yang inovatif, berbasis IT, sistem penyelenggaraan yang learning, as-ra-learning ini akan kita kembangkan, sehingga siapapun lembaga pembelajar mengerakan pelatihan bisa diakses oleh ASN dimanapun, di seluruhnya bisa. Jadi pengembangan sertifikasi kompetensi juga kita dorong. Saya keren. Jawa Timur memiliki banyak lembaga pelatihan. Di samping itu Jawa Timur juga ada kampus-kampus yang bonafit, yang menasional. Kira-kira konsep elaborasi antara pemerintah provinsi Jawa Timur dengan kampus yang ada di Jawa Timur untuk mendukung korporit universiti seperti apa? Kalau saya terkait dengan ASN, korporit universiti, saya sangat mendukung. Karena Jawa Timur memang tempat inovasi dari segala pelayanan publik. Mungkin nanti dengan adanya ASN, korporit universiti ini bisa menjadi pendorong baru. Oleh karena itu, saya prinsipnya sebagai orang birokrasi yang mendukung penuh. Biar potensi-potensi yang ada ini bisa maksimal dimanfaatkan. Sementara kan mungkin masih belum. Oleh karena itu dengan ASN, korporit universiti, saya menggaris bahwa itu. Provinsi Jawa Timur sangat mendukung. Agar ini menjadi pendorong-pendorong untuk kemajuan Jawa Timur depan. Pak Tante Kulatun Jawa Timur yang mempunyai tugas fungsi untuk mendidik para ASN siap untuk menjadikan ASN sebagai korporit universiti. Atas komitmen Pak Kepala Lan dan Pak Sekda, kami siap untuk memujudkan. Makanya kami mengajakkan MUU dengan beberapa perguruan tinggi, dengan uleh dan dengan untak. Harapan kami ini segera dapat terujuk. Terima kasih. Perbincangan sikat di forum ini mudah-mudahan bisa menjadi diseminasi yang baru. Saksikan di channel Diklaton TV berikutnya. Terima kasih. Saksikan di channel Diklaton TV berikutnya. 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 Saksikan di channel Diklaton TV berikutnya.